Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Semen Story Kali ini kita akan lihat kegiatan kru kapal Ayo Kru kapal lagi Mau sholat jumat berjamaah Mari kita lihat Kita punya sholat kapal Alhamdulillah Alhamdulillah Iladihadana Sibulassalam Waabdhamana Bishari'at Ina'l-Nadhi'l-Karim Asyadu an la imanha illallah Wa azadu la sharikalah Surun jalari wa alikum Wa asyadu anna sayyidana Muhammadan Al-Fatihil wa rasuluh Allahumma salli wa salli Wa barik ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa tabi'in Bi ihsanin ila yaum iddin Amma ba'du Wa mayuti'indaha Orasudamu Wa qadfaza Fa'uzan razima Wa qala ta'ala Ya ayyuhalladzina Amanu Dagu wala Aqwa kuatihi Wa la tamutuna Ila wa amtun muslimi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Alamah Sayyid Abdullah bin Ali Al-Haddad Dalam kitab yang menjelaskan tentang lima koloman orang yang dikhawatirkan meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah Yaitu sebagai berikut Qalu wa aqtharu ma yuhsha alaihi su'ul khatimah Wa al-nyadu billah Al-mutahaminu bis sholat Wa al-mudmin lishirjil khamri Wa al-aqu niwalidaihi Wa al-lazi yuhdil muslimin Wa qadhalikal musiruna ala kabahiri Wa al-mawbiqat Al-lazina lam yakubu ila Allahi minha Para ulema berkata bahwa orang-orang yang paling dikhawatirkan akan beroleh su'ul khatimah Semoga Allah melindungi kita dari hal tersebut Amin Adalah orang-orang yang suka melalaikan sholat Mereka yang suka minum-minuman keras Mereka yang berharga kepada kedua orang tua Mereka yang suka menyusahkan atau menjalimi muslim lainnya Dan mereka yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa besar Berbagai kekejian dan tidak mau bertobat Dari kutipan di atas dapat diurahkan Kelima golongan orang yang dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khatimah Golongan pertama Orang-orang yang suka melalaikan sholat Sholat merupakan amal pertama yang akan dihisap oleh Allah SWT Hal ini sebagaimana ditekaskan dalam hadis Nabi SAW Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisap pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan buki Oleh karena itu, hendaklah kita selalu menjaga sholat kita dengan baik dalam keadaan seperti apapun Sholat imam waktu khususnya tidak boleh kita tinggalkan Prinsip ini hendaknya juga berlaku untuk orang-orang di sekitar kita Babil khusus keluarga kita sendiri Sebab ada perintah dari Allah SWT untuk menjaga diri sendiri dan keluarga dari ancaman siksa api neraka Sholat menjadi hal utama yang bisa selamat dari api neraka Maka barang siapa ibadah sholatnya sangat buruk Dihalatirkan hidupnya akan berakhir dengan khusus su'ul khutimah Jamah sholat jum'ah rahimah Golongan kedua, mereka yang suka mengonsumsi minuman keras Minum-minuman keras umumnya haram Hal ini sebagaimana ditekaskan dalam hadis Nabi yang dirayakan oleh Muslim sebagai berikut Kulu muskirin khomr, wakulu khomrin haram Semua yang memabukkan adalah khomr dan semua yang khomr adalah haram Para pecana minuman keras disebut juga para pemabuk Mereka tidak hanya membahayakan diri sendiri tetapi juga orang lain Sering kita mendengar kecelakaan lalu intas akibat pengendara mabuk Sering pula kita dengar atau membaca berita-berita di media Bahwa seseorang tewas akibat ditikam dengan pisau oleh seorang pemabuk Perkembangan sekarang menunjukkan bahwa tidak hanya minuman keras saja yang membahayakan kesehatan mental manusia Tetapi juga penyalahgunaan obat-obat terlarang atau yang sering disebut narkoba Hukum mengonsumsi narkoba sama dengan minuman keras Yakni sama-sama haram Maka barang siapa tidak bisa berhenti dari konsumsi minuman keras dan penyalahgunaan narkoba Dihawatirkan hidupnya akan berakhir dengan suhu khabimah Golongan ketiga Mereka yang dulhaka kepada kedua orang tua Dulhaka kepada orang tua hukumnya haram dan termasuk dosa besar setelah syirik Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW Yang diriwayakan Anas sebagai berikut Rasulullah SAW ditanya tentang dosa-dosa besar Beliau menjawab Menyebutukan Allah Dulhaka kepada orang tua Membunuh seseorang dan kesaksian palsu Sangat masuk akal perbuatan dulhaka kepada kedua orang tua khususnya terhadap ibu Merupakan dosa besar Hal ini disebabkan karena kelahiran anak manusia ke dunia ini Melalui mereka dengan segala ceripaya Risiko dan tanggung jawab dunia akhirat yang sangat berat Perintah berbakti kepada orang tua merupakan masyid dari Allah SWT Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Al-Lukman ayat 14 Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan rumah yang bertambah rumah dan menyapihnya dalam dua tahun Bersyukurlah kita kepada Allah dan kepada kedua orang tuanya Hanya kepada kulah kalian kembali Oleh karena itu jika seseorang selalu hakah kepada kedua orang tua dan tidak mau menerima nasihat dari siapapun untuk berbakti kepada duanya Maka anak atau orang seperti itu dikhawatirkan hidupnya akan husnul khotimah Selamat menikmati